Kalian percaya nggak kalau ekonomi kita itu kuat? Iya, ekonomi Indonesia. Tahun 2023 merupakan tahun yang menjekam bagi ekonomi seluruh dunia. Bahkan Presiden Jokowi pun pernah mewanti-wanti akan terjadi resesi global. Sampai-sampai dikabarkan tiga bank besar di Amerika Serikat, Paul Laps, yakni Silvergate Bank, Silicon Valley, dan Signature Bank, merespon hal ini sampai-sampai Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan pengetatan moneter. Tak berhenti di situ, Direktur Pelaksana IMF mengatakan bahwa 2023 akan menjadi tahun yang sangat sulit dibandingkan tahun 2022 karena perekonomian Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Cina melambat. Tingginya inflasi dan serta ketidakpastian global menyebabkan dolar Amerika sudah tidak bisa lagi menjadi acuan. Akibatnya, ya seperti sekarang bro, dedolarisasi, termasuk Indonesia yang membuang dolar saat ini. Ya gimana mau menjadikan acuan tuh dolar Amerika Serikat, nyelamati negaranya sendiri aja sudah ngos-ngosan, apalagi nyelamati negara lain. Namun cerita lain dari dalam negeri bro. Fundamental Indonesia sangat solid dan punya data yang kuat. Ya, tapi sangat wajarlah jika kadang-kadang tersenggol sentimen global maupun regional. Menurut saya ini wajar sih. Bahkan di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat, Bank Indonesia masih optimis pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2023 akan membaik bro. Bank sentral memperkirakan ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat antara 4,5% hingga 5,3% sepanjang tahun 2023 ini. Padahal, tekanan inflasi di berbagai negara maju masih terus meningkat hingga detik ini. Seperti inflasi di Amerika Serikat yang diperkirakan mencapai 8,2% sepanjang tahun 2023 ini. Berkaca negara didaya ini, di tahun 2022 pertumbuhan ekonominya hanya sekitar 2,5% bro. Yang lebih lucu lagi nih, di antara negara G20, Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi. Bahkan lebih tinggi daripada Cina. Nah, gue penasaran nih, kenapa nih apakah datanya ada yang salah atau gimana nih? Nah, gue cari nih kemana-mana nih. Setelah gue cari tahu bro, kesana kemarin mencari sumber yang kredibel nih, ternyata ada dua hal. Kenapa ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh meski di tengah ketidakpastian global yang saat ini terjadi? Yang pertama jawabannya adalah UMKM. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020, terdapat sebanyak 61,8 juta unit usaha kecil di Indonesia. Sedangkan di tahun 2021, meningkat menjadi 64,2 juta. dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,7 persen, atau senilai Rp8.573 triliun. Dan total UKM di Indonesia di tahun 2022 tembus hingga 8,71 juta unit usaha menengah kecil. Maka tak heran jika Presiden Jokowi Dodo menyampaikan arahan terkait Percepatan Transformasi Digital UMKM di Indonesia. Presiden Jokowi menargetkan sebanyak 30 juta UMKM ditargetkan onboarding ekosistem digital pada tahun 2024. Nah bro, apa hubungannya sih resesi global dengan UMKM? Oke, kita bahas bro di sini. Ini juga merupakan informasi yang penting sebenarnya bagi teman-teman yang masih belum tahu. UMKM merupakan model ekonomi original yang dimiliki oleh Indonesia. Ingat bro, original dan tidak dimiliki negara lain. Itu fix. Silahkan cari model ekonomi UMKM seperti Indonesia di negara lain. Jika negara lain berlomba-lomba mengejar ekonomi makro dengan cara membangun pabrik dan memproduksi manufaktur mobil misalnya nih ya, untuk di ekspor, justru Indonesia malah mendorong UMKM tumbuh sebanyak mungkin. Kalau dikaitkan dengan resesi global bro, secara gamblang nih, seandainya resesi global menimpa dan membuat perusahaan manufaktur mobil tersebut, katakanlah 10 ribu karyawan itu bangkrut. Maka sebaliknya, UMKM akan tetap jaya. Alasannya bro, anggaplah 10 ribu karyawan tersebut yang bekerja di perusahaan manufaktur mobil tersebut, didorong menjadi UMKM, mungkin terdapat 1000 UMKM bro. Atau satu orang mempunyai 9 karyawan seperti itu. Dan satu lagi kelebihan UMKM, yaitu produknya juga bervariasi. Ya bayangkan bro, 1000 UMKM masak produksinya cuma satu. Ya pasti banyak dong, dalam produksi makanan saja ada tempe, tahu, cilok, bakwan, apalagi segala macem. Alasannya kedua, Indonesia tidak bergantung pada pasar luar negeri. Sekitar 40% saja bro, pendapatan negara Indonesia dari luar negeri. Ya gimana mau bergantung ke luar negeri? Penduduknya sendiri saja 271 juta. Jadi kalau seandainya resesi global melanda Indonesia, tinggal dorong saja konsumsi masyarakat Indonesia. Misalnya memberikan penundaan angsuran dan subsidi bagi bunga kredit perbankan dan subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat atau usaha mikro. Serta penjaminan modal kerja seperti yang dilakukan pemerintah pasca COVID-19. Jadi bagi kaum pesimis, tetaplah pesimis bro dan janganlah berkembang. Biarkan kita-kita yang optimis menjadi kaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.